Pernah nggak teman-teman kerasa geringingan, kesemutan di tangan maupun kaki tapi dicek tekanan darah normal, kolesterol normal, tetap jantung juga normal, nggak ada masalah terus apa yang bikin kesemutan nggak hilang-hilang? Hmm bisa jadi disebabkan karena teman-teman kekurangan vitamin B12 Kok bisa? Nah kekurangan vitamin B12 ini paling sering terjadi pada orang-orang yang berusia di atas 30 tahunan Apalagi orang-orang yang sering minum teh sambil makan Serta orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu Kenapa? Karena seiring bertambahnya keusia, kemampuan kita untuk menyerap vitamin B12 itu akan menurun Dan yang kedua, tanin pada teh itu ketika dikonsumsi bersama dengan makanan dapat menghambat penyerapan vitamin B12 pada tubuh yang akhirnya membuat tubuh kekurangan vitamin B12 Dan beberapa obat-obatan tertentu dapat membuat tubuh sulit untuk menyerap vitamin B12 yang akhirnya membuat kita kekurangan vitamin B12 Nah keadaan vitamin B12 yang normal itu sekitar 300 PG per mili Ketika jumlahnya di bawah 200 PG per mili itu dianggap kurang dan dapat menyebabkan gejala-gejala tertentu Apa aja gejalanya? Seringnya gejala kekurangan vitamin B12 itu kurang disadari yang akhirnya menyebabkan salah diagnosa Nah langkahnya apa aja sih gejala vitamin B12 dan gimana cara memenuhi gisinya? Oke Yang pertama kesemutan pada kaki dan tangan Nah kalau teman-teman nggak ada riwayat penyakit darah tinggi, kolesterol, diabetes Apalagi di usia-usia muda terus ngerasain kesemutan, keram pada kaki dan tangan gitu kan ya Bisa jadi ini adalah gejala kekurangan vitamin B12 Kenapa? Karena vitamin B12 ini punya efek untuk menstabilkan fungsi saraf pada tubuh Terutama saraf yang berhubungan dengan indera kita ya Sering rasain kesemutan pagi malam siang saat baru bangun tidur dan itu rasanya tidak nyaman banget Kadang kesemutan ini salah didiagnosa dengan penyakit diabetes, penyakit pembuluh darah dan penyakit lainnya nih teman-teman Yang kedua sakit kepala Kekurangan vitamin B12 juga bisa menyebabkan rasa nyeri kepala yang tidak tertahankan ya Kenapa? Karena vitamin B12 berfungsi untuk menstabilkan fungsi saraf otak terutama Sehingga ketika kita defisiensi vitamin B12 Biasanya akan mengalami kepala seperti cenat-cenut Dan rasanya sangat tidak nyaman banget nih teman-teman Sering disalah diagnosa dengan hipertensi ataupun nyeri kepala biasa Yang ketiga gangguan mood maupun gejala depresi dan kecemasan Nah vitamin B12 sangat penting untuk berfungsinya sistem saraf pusat nih teman-teman Ketika kekurangan vitamin B12 sering mengganggu kesehatan mental Dan sistem saraf pusat pada kondisi teman-teman Terutama pada usia muda ya ketika dilakukan penelitian nih 50% orang usia muda yang mengalami depresi Ditemukan bahwa remaja ini menderita kekurangan vitamin B12 Yang akhirnya menyebabkan depresi dan kehilangan mood untuk melakukan aktivitas nih teman-teman Jadi kalau teman-teman ngerasain tiba-tiba tidak bersemangat Mungkin bisa dicek kembali nih asupan nutrisi yang mengandung vitamin B12 nya Nyeri mulut dan sering sariawan Nah banyak orang yang beranggapan bahwa sariawan hanya disebabkan karena kekurangan vitamin C Itu kurang tepat ya teman-teman Ternyata defisiensi vitamin B12 ini juga berhubungan terhadap sariawan Apalagi rasa nyeri-nyeri kemerahan pada mulut Serta adanya perdarahan pada area gigi nih teman-teman Apalagi kalau teman-teman sering merasakan sariawan walaupun sudah mengkonsumsi vitamin C berlebihan Maka perlu diwaspadai bahwa itu adalah gejala dari defisiensi vitamin B12 Kelelahan Tubuh membutuhkan vitamin B12 untuk berfungsi dengan baik Memberikan energi tambahan dan memproduksi sel darah merah normal Dan penyerapan oksigen pada seluruh tubuh Ketika mengalami kekurangan vitamin B12 Tentu saja terjadi penurunan produksi sel darah merah dan penurunan penyerapan oksigen pada tubuh Yang pada akhirnya dapat menyebabkan anemia megaloblastik Ketika tubuh kekurangan sel darah merah Tentu saja akan menyebabkan kelemahan, kelelahan Yang membuat teman-teman merasa tidak bertenaga lagi Jadi ketika teman-teman mengalami kelelahan Sangat disarankan untuk konsultasi ke dokter Sehingga bisa mengetahui permasalahan yang terjadi Pering kembung dan perut sembelit Nah ternyata vitamin B12 juga berhubungan dengan saluran pencernaan Bikin kita sering sembelit, susah BAB Perut jadi kembung dan susah untuk mengeluarkan buang air besar Disfungsi ereksi Nah ini biasanya terjadi pada pria ya Karena vitamin B12 berhubungan dengan fungsi saraf-saraf pada tubuh Terutama saraf pada Mr. P Maka biasanya pria akan mengalami disfungsi pada ereksinya Ketika dia menderita defisiensi vitamin B12 Selain itu gejala defisiensi vitamin B12 lain Seperti kulit pucat berwarna kekuningan Adanya gangguan pergerakan atau gangguan koordinasi pada tubuh Dan gangguan keseimbangan nih teman-teman Nah terus gimana cara kita tahu bahwa kita kekurangan vitamin B12 Teman-teman bisa melakukan beberapa serangkaian tes Seperti tas laboratorium untuk mengetahui kekurangan vitamin B12 Tas darah lengkap maupun tas kadar asam folat pada tubuh Untuk mengetahui apakah teman-teman mengalami defisiensi vitamin B12 Selain itu teman-teman bisa langsung mengkonsumsi makanan tinggi vitamin B12 lain Seperti produk susu, produk hewani, daging merah, daging ayam, ikan, telur Maupun suplemen vitamin B12 lain Untuk membantu meningkatkan asupan vitamin B12 pada tubuh nih teman-teman Nah biasanya setelah rutin minum susu, makan daging ataupun minum suplemen vitamin B12 Dan kadar vitamin B12 teman-teman sudah terpenuhi dengan baik Gejala-gejala yang teman-teman rasakan tadi Seperti gerigingan, lelah Itu akan berangsur-angsur menghilang nih teman-teman Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang disusikan Silahkan komentar di bawah Dan teman-teman see you di video lainnya Bye-bye